yuk kembali lagi di Neural Club ah kali ini kontennya akan ngebahas EP ya untuk EP ini ini hanya kesimpulanku aja ya mungkin bisa salah jadi kalau ada yang salah tolong di koreksi di kolom komentar kesimpulan untuk EP menurutku EP ini agak kurang fair bagi kalian yang karakternya belum di up ya terutama di level skill contohnya ya contohnya kayak aku Bansini Bansini aku nggak punya ya Eh Bansini aku punya cuman nggak aku up level skillnya ini masih level 1 contohnya juga di Florence Florence ini enggak punya enggak punya jadi level skillnya level 1 jadi seandaikan kalian timnya bukan tim meta yang meta itu kan Hatsuchiri Kuro Habel Aki blablabla bagi kalian yang enggak punya karakter meta atau tidak nge-up karakter meta akan kesusahan di EP kali ini ya beda lagi nanti mungkin EP ke depannya untuk pilihan karakter ini kan bakal di reset ya bakal di reset siapa tahu dapat karakter yang kebetulan kalian up jadi untuk sekarang bagi kalian karakternya yang enggak di up terutama di level skill akan kesusahan di EP season pertama ini ini sekarang aku mau ngetes doang aku tetap bawa sedol yang seperti biasanya ya kemungkinan race ini enggak aku pakai terus satu lagi terserah sih siapa ya inilah contohnya ya Oh benar-benar ini hampir nah gini aja ya ini aku mau ngetes protokol level ini nanti di dalam map aku nggak bakal ngambil lagi aku cuman ngambil yang dari depan aja semuanya aku ambil yang maksimal nanti di dalam aku nggak bakal ngambil risk lagi terus aku cuman mau tahu bakal dapat point berapa ya di akhir Oke videonya aku skip sampai akhir aja ya Oke sekarang kita sudah berada di layar ketiga di boss paling terakhir ya untuk risknya masih tetap aku ngambil yang paling pertama doang awal kali sebelum masuk map ya setelah itu di di layar 1 layar 2 layar 3 aku nggak pernah ngambil risk lagi ya Oke kali ini aku coba mau fast skill aja supaya dapat poinnya lebih tinggi nah ini ya aku dapat skor 3000 hampir 3100 dengan risk cuman 40% Oke jadi kesimpulannya tetap seperti awal berarti ya walaupun kalian ngambil risknya tinggi dari 70% sampai 90% dan mengerjakan mapping sama ungu kalau kalian ngerjain mapnya itu dengan waktu yang lama waktu yang lama itu sampai waktu overload keluar ya tetap aja poin kalian dapatnya sedikit juga contohnya kemarin ya kemarin aku ngerjain dengan risk 95% dan ambil semua map pink dan ungu itu dapat skornya berarti di sini level skill si doll ini sangat berguna banget buat nge-clear map lebih cepet biar dapat poinnya lebih tinggi lagi jadi buat kalian yang nggak nge-up karakter yang ada di ep ini memang agak kesulitan buat dapetin poin 3500 buat ngambil semua reward ya ya jadi intinya kalau kalian nggak ada karakter yang di-up di dalam ep ini ya di ep episode 1 ini memang kalian agak kesusahan untuk cari poin 3,5k kecuali mungkin kalian naikin si simo simo jadi dps untuk menggantikan double uro atau kalian nggak naikin satu ciri naikinnya aki sama celsi boleh oke kalian harus bawa karakter yang di-up ya minimal itu level skillnya pokoknya karena level skill ini mengikuti dari si doll yang kalian punya kalau kalian nggak naikin level skillnya ya kayak gini dapatnya cuman level satu doang untuk level skillnya ya walaupun level si dollnya itu ada yang 45 ya ini kebetulan aku yang level 45 ini sudah aku naikin semua rata-rata oke lah kontennya sampai disini dulu thank you buat kalian yang sudah nonton bye bye selamat menikmati